Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Adam Arisas Vita di Ardisas Oke, jadi teman-teman, hari ini aku pengen sedikit cerita ngebahas tentang tren yang ada di industri game untuk ke depan ini Mungkin banyak dari teman-teman gamers yang udah tau ya Sebentar lagi kita akan kedatangan next-gen console yaitu PS5 dan Xbox yang baru ya, namanya aneh soalnya Xbox X dan Xbox S Nah, ini digadang-gadang sebagai the future of gaming ya yaitu kalau kita perhatikan dengan mesin yang lebih bagus dengan kualitas grafis yang lebih bagus gitu ya sehingga diharapkan bisa menjadi the next generation of gaming gitu Nah, tapi aku mau ngebahas satu topik yang menarik karena sebenarnya ini udah sangat deket banget di depan mata kita Nah, mungkin sekitar yang memperakarsai bener-bener membuat hype-nya ya yaitu Google Google itu sekitar tahun lalu ya di bulan Maret 2019 di acara Game Developer Conference nih, aku pake bajunya GDC 2019 mereka announce platform untuk streaming game namanya Stadia Streaming game ini bukan kita nonton orang main game secara streaming ya tapi streaming game ini adalah kita main game secara streaming kalau misalnya selama ini untuk main game-game yang grafiknya bagus itu perlu pake PC dimana modalnya adalah PC gaming paling berapa 7 juta sampai 10 juta atau mainnya di konsol beli PS atau Xbox 3 sampai 4 juta kemudian mesti beli TV lagi 3-4 juta gitu ya baru bisa main game-game yang triple A misalnya seperti Cyberpunk terus apalagi Final Fantasy dan lain sebagainya gitu ya nah, dengan Stadia ini premisnya adalah teman-teman main game tapi konsol atau PC-nya itu di cloud jadi di server yang teman-teman butuhkan hanyalah layar, input, dan koneksi internet that's why diiklankan adalah kalau Stadia teman-teman bisa main itu langsung dari handphone-nya teman-teman mau handphone 2 jutaan, 3 jutaan itu bisa main selama punya koneksi internet yang mumpuni itu cukup bayar, subscription sekitar 10 dolar per bulan teman-teman bisa punya kayak semacam Netflix tapi itu buat main game jadi itu bakal merevolutionize banget gitu kalau sekarang kan kita ngebagi market gamer itu jadi dua ya ada hardcore gamer orang-orang yang mau spending untuk beli PC, beli konsol, beli TV gitu ya untuk menikmati game-game yang lebih kompleks, lebih story-driven grafiknya lebih advanced gitu ya dan ada mobile gamers yang kita golongin mungkin ada yang mid-core, ada yang casual gitu ya orang-orang yang gak punya konsol, gak punya PC tapi pengen main game jadilah mereka main gamenya itu di handphone-nya masing-masing nah ini yang menarik adalah market, apa namanya, hardcore gamers yaudahlah segitu ya kalau nambah juga paling gak begitu signifikan sedangkan kalau market casual gamer orang-orang yang akhirnya berkenalan dengan game karena harga handphone semakin murah internet semakin accessible gitu ya itu bertumbuh terus gitu ya artinya ini adalah opportunity buat teman-teman yang bikin premium game yang targeting market console untuk bisa grab market yang mobile juga jadi ini sangat menarik sekali melihat ke depannya dan kalau menurut analisis banyak orang ya hal ini akan terjadi ketika 5G sudah mainstream kenapa? karena kan butuh koneksi internet cukup baik ya jadi ini menarik banget nah yang membuat menjadi lebih menarik adalah Xbox itu mengeluarkan service yang sama gitu Xbox itu dari Microsoft ya yaitu namanya Xbox Game Pass nah ini menarik nih antara Google dan Microsoft siapa nih yang akan menguasai pasar nih kan si Stadia sudah rilis duluan dibandingkan Game Pass tapi disini banyak perdebatan karena mungkin orang melihat oke Google punya infrastruktur dia punya server di mana-mana dia punya YouTube dia punya macam-macam lah tapi kita belum pernah melihat Google berhasil menaklukkan market game gitu kan dan ini adalah pertaruhan nih bisa nggak sih Google menarik hati para gamers sedangkan kalau kita ngomongin Microsoft pertama mereka punya perusahaan yang memang sudah fokus di game setikian lama gitu ya punya komunitas yang kuat yaitu komunitasnya Xbox dan lagi kalau kita ngomong dari sisi infrastruktur Microsoft sendiri juga punya Azure punya jaringan cloud yang juga cukup kuat gitu cukup emang selama ini compete sama Google gitu kan jadi sebenarnya Microsoft ini agak one step ahead dibandingkan Google gitu dari sisi komunitasnya ekosistemnya game-game eksklusifnya gitu kan Stadia ini belum punya nih game eksklusif yang dibikin first party oleh Google baru tahun lalulah mereka hiring untuk bikin studio first party gitu sedangkan Xbox sudah punya banyak dan baru-baru ini aja baru hari ini si Microsoft mengakuisisi studio game yang memiliki game Skyrim, Fallout, dan Doom namanya Bethesda dengan nilai 7,5 miliar US dollar itu adalah angka yang setara waktu Microsoft mengakuisisi GitHub dan lebih besar dibandingkan angka waktu Microsoft mengakuisisi Nokia jadi artinya ini perusahaan game ini diakuisisi dengan nilai yang lebih besar dibandingkan perusahaan smartphone itu kan jadi buat teman-teman bisa melihat seberapa menariknya industri game dimana semua perusahaan-perusahaan besar ini pengen chip in nih Microsoft pengen chip in Google pengen chip in Facebook juga punya Facebook gaming gitu ya menarik Apple nih ya Apple juga salah satu yang punya interest di game ya walaupun mereka sistemnya agak berbeda mereka punya Apple Arcade tapi instead of mainnya itu secara stream itu lebih ke subscribe stand untuk game-game berbayar jadi ada library game berbayar di App Store yang bisa teman-teman mainin kalau teman-teman subscribe di Apple Arcade nah ngomong-ngomong Apple ini juga menarik nih karena di Apple itu mereka tidak mengizinkan Xbox Game Pass untuk di install di iPhone maupun iPad katanya karena game-game yang dirilis di Xbox Game Pass ini belum direview sama tim reviewernya Apple gitu kan jadi dianggap kalau mau emang masuk di Apple semua game-game yang ada di Xbox Game Pass itu harus di-key juga oleh Apple nah ini makanya sampai saat ini Xbox Game Pass ini baru bisa dimainin di PC versi cloudnya baru bisa dimainin di Android yang iPhone-nya belum jadi kita lihat aja perkembangannya gimana tapi melihat si Microsoft begitu nge-push banget untuk Xbox Game Pass ini dan selama setelah announce beberapa jam yang lalu sampai hari ini kita perhatikan semua responnya positif gitu ya dan kalau Stadia mungkin agak mix ya karena sebenarnya gamenya itu bisa dimainkan tidak di Stadia dan mungkin kestabilannya dan lain sebagainya masih dipertanyakan sedangkan bagi Xbox game-nya eksklusifnya udah banyak beli studio game baru lagi dan mereka punya kualitas server yang katanya orang-orang yang udah nyobain lebih baik gitu jadi ya kita lihat saja yang jelas buat teman-teman semua terutama yang ada di Indonesia ini adalah ini kalau kita ngomong dari sisi gamers ini adalah kabar gembira karena artinya apa teman-teman akan bisa menikmati konten-konten game premium game AAA yang ceritanya kompleks fiturnya banyak grafiknya bagus tidak peduli handphone teman-teman apa asalkan sudah punya jaringan internet tapi ini juga bisa menjadi tantangan nih buat game developer kenapa? karena artinya persaingannya akan semakin ketat akan semakin keras gitu ya dan lagi nanti kalau misalnya sudah modalnya subscription-based gitu ya ini akan jadi case dimana mirip kayak industri musik dan Spotify gitu mereka mungkin perlu apa ya perlu bersaing mendapatkan playtime yang lebih banyak dibandingkan game-game AAA gitu nah ini gimana caranya kalau sebelumnya kan asalkan gamenya dibeli yaudah selesai gitu dan ada niche market orang-orang yang pengen beli game seperti itu nanti apakah bisa compete juga kita ketika berada di satu battlefield yang sama dengan game-game yang AAA nah itu juga menjadi tantangan menarik yang jelas the future is gaming is streaming and it's coming udah semakin dekat kita lihat aja begitu nanti 5G sudah bisa berjalan di Indonesia itu pasti akan merevolusi habis-habisan how people play games what kind of games they play kayak di Indonesia mungkin saat ini market kita besar 1 miliar US dollar gitu kan tapi kebanyakan memang marketnya main game mobile game konsolnya belum begitu besar mungkin dengan adanya streaming platform ini game developer bisa publish juga untuk dimainkan di handphone dengan spek apapun bisa jadi ini akan berubah nih peta behavior gamers di Indonesia oke paling itu aja update kali ini kita sambil lihat amati ada update-update apa aja yang terjadi di Indonesia game dan nanti pasti aku akan sharing disini juga kalau misalkan ada berita-berita seru yang perlu kita obrolin oke jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati